Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan gilar karya. Mengenai hasil daripada karya yang sudah dibuat oleh anak-anak didik kita di TK Indonesia sendiri. Gilar karya sendiri ini adalah sebuah proyek daripada implementasi kurikulum merdeka berubah yang sudah kami laksanakan selama 6 bulan ini. Untuk pesertanya kita meliputi seluruh daripada siswa dari TKN Global Mandiri, TKA1, A2, B1, B2, dan B3, serta B4 juga. Jadi seluruh dari siswa dari TKN Global Mandiri. Hasil karyanya banyak ya. Hasil karya itu adalah kita mengambil daripada recycle. Jadi benda-benda yang tidak terpakai lagi. Contohnya botol, kartus, atau baju yang sudah tidak terpakai. Nanti dibuat lagi, dikreasikan botol sama anak-anak murid ya. Bisa membuat akuarium, bajunya bisa dilukis, terus kotak itu bisa kita buat tas kudi bag, terus ada lagi yang buat kotak tisu, ada banyak berat-beratnya macam. Hari ini kan hasil karyanya itu dikumpulin selama 6 bulan ke depan. Jadi anak-anak tadi ngebuat ada tempat celengan buat mereka menabung, terus ada bingkai foto yang mereka buat sendiri gitu. Harapannya ke depan, sebenarnya untuk sejauh ini, saya sebagai wali murid itu sangat eksatis sekali menjekolakan anak di TKI GM, karena banyak kemajuan-kemajuan yang saya rasakan sebagai wali murid. Khususnya anak saya pribadi itu merasa sangat happy sekali sekolah di sini dan harapannya ke depan semoga TKI GM bisa mengembangkan, lebih mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu khususnya. Karena menurut saya potensi itu bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi saya yakin sekali anak-anak itu memiliki potensi yang ada di dalam diri mereka yang mungkin selama ini di beberapa sekolah itu tidak terlalu dikembangkan. Jadi menurut saya, harapan saya ke depannya, semoga TKI GM bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pribadi anak-anak masing-masing. dan menurut saya ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!